Sikap kita pada teman kita yang suka mentahdir Ustadz Sunnah dan cara menyadarkannya. Ya maaf sekalian, tentu kita berikan nasihat yang baik, kita berdakwah kepadanya. Ini termasuk dosa besar, mentahdir seorang Ustadz Sunnah. Ustadz Sunnah itu adalah yang mengajarkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita tahdir, berarti sama saja kita menghalangi orang menuntut ilmu. Imam il-Lukayim rahimahullah mengatakan, orang yang suka membubarkan majlis ilmu, majlis ta'lim, menghalang-halangi orang hadir di majlis ilmu, mereka adalah wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Kenapa? Karena kalau orang tidak paham ilmu yang sahih, tidak paham tauhid dan sunnah, mudah sekali disesatkan. Jadi, nasihatkan kepadanya dengan baik, sampaikan kepadanya dampak buruk dari perbuatannya itu. Minimalnya gibah. Gibah adalah dosa besar. Nabi SAW menceritakan, orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri, diperlihatkan oleh Allah kepada beliau, di malam beliau melakukan perjalanan mi'raj. Kukunya terbuat dari logam atau tembaga di cakar-cakar wajahnya sendiri karena gibah. Apalagi yang digibahi para ulama, para ustadz, kalau menggibah seorang muslim, maka seperti memakan bangkainya, menggibah para ulama, para ustadz, seperti memakan bangkai yang beracun. Ini lebih besar lagi dosanya. Karena dampaknya adalah, berarti membuat umat jauh dari ajaran yang benar. Iya. Dan itu juga tanda-tanda ahlul bid'ah. Kata para ulama, Min alamati ahlil bid'ah, al-waqi'atu ala ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah adalah menjelek-jelekkan ahlul sunnah.